untuk mendukung belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di belajarbentar sekarang kita akan belajar bagaimana cara mendownload browser lain di windows 7 tentu saja sekarang jika kalian melakukan install ulang windows 7 lebih baik kalian sertakan browser di bootable atau installer pada flashdisk karena katanya internet explore pada windows 7 sudah tidak bisa digunakan untuk mengakses internet atau surfing atau browsing tentu saja karena saya sendiri sudah lama tidak menggunakan internet explore kita akan mencobanya terlebih dahulu kita buka internet explore kita langsung pergi ke google.com disini kalian masih bisa mengakses google kita cari download chrome kita reload kembali kita cari menggunakan bing.com kita cari download chrome sekarang disini kita menggunakan mesin pencari bing selanjutnya disini kalian akan menemukan kalian bisa mendownload microsoft edge tentu saja untuk sementara kita akan pergi ke website google chrome selanjutnya kalian pilih download chrome kalian pilih save atau simpan seperti ini saja kalian pilih run selanjutnya kita akan menemukan sudah bisa sekarang kita sudah bisa menggunakan browser google chrome dengan versi 109 dengan versi 109 tentu saja kalian juga bisa mengetikkan download edge dan kalian pilih launch now tidak bisa tidak bisa kita pilih pada bagian bawah tetap tidak bisa jadi disini browser edge tidak bisa kalian gunakan kita coba firefox sangat lama kita coba disini lanjutnya disini kalian pilih download lanjutnya pada bagian bawah kalian akan menemukan download kalian terputus tapi semuanya tidak hilang disini terdapat keterangan sistem komputer kalian tidak memenuhi standar untuk aplikasi firefox jadi kalian bisa mencoba pada bagian versi yang ini disini kalian bisa mencoba versi firefox extended disini kalian pilih bahasanya kalian pilih versi OS kalian tidak bisa kita pilih versi MSI tetap tidak bisa kalian bisa kembali pergi ke bing.com kalian ketikkan firefox ftp kalian pergi ke website disini disini kalian bisa menggunakan versi 100 misalkan atau versi ESR terserah kalian kalian pilih win64 untuk 64 bit win32 untuk 32 bit pilih bahasanya dan kalian pilih yang kalian inginkan pilih simpan pilih 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 yes pilih yes dan ikuti langkah instalasi pilih sekarang kalian sudah bisa menggunakan firefox sekarang bagaimana jika kalian ingin menggunakan browser Opera kembali kita pergi ke bing.com Opera download kita pergi ke website tidak bisa tetap tidak bisa kita pilih pada bagian bawah kita pilih yang download offline package tetap tidak bisa tetap tidak bisa jadi disini kita tidak bisa mendownload browser Opera tidak masalah yang penting kalian sudah memiliki browser yang bisa digunakan selain internet explore yaitu firefox dan google chrome kita sedih belajaran kita terima kasih